Jelang pemilu serentak 2019 yang berlangsung pada April mendatang dan Rem 162 Wirabakti melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Nusa Tenggara Barat dengan berkunjung ke KPU dan Bawaslu NTB dengan didampingi kasih Intel Corem 162 Wirabakti Mayor Infantri Hendra Sukmana. Dikatakan bahwa kunjungan dan Rem 162 Wirabakti mendatangi KPU NTB ini untuk silaturahmi dan berbagi informasi terkait kejadian pada pemilu sebelumnya dan berdiskusi mengenai langkah ke depan supaya pelaksanaan Pilpres dan Pilek dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan yang diharapkan bersama. Selain itu, berdasarkan informasi dari KPU Nusa Tenggara Barat, logistik pemilu sudah sampai di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, dan Rem 162 Wirabakti ini berharap nantinya dapat dicek oleh dandim-dandim sesuai dengan wilayah masing-masing, yang jelas menurutnya logistik tersebut harus diamankan, guna menghindari isu di musim hoax seperti saat ini. Kita diskusi juga kira-kira ke depan bagaimana supaya pelaksanaan Pilpres dan Pilek nanti berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan keinginan kita masing-masing bersama. Kemudian yang berikutnya juga kami tadi informasi terkait dengan masalah logistik pemilu. Kami cek, rupanya logistik pemilu sudah sampai ke kabupaten-kabupaten dan kota. Lebih lanjut terkait pengawalan TNI akan bergabung dengan Polri untuk membantu pengamanan. Namun untuk saat ini belum dilaksanakan pengamanan secara rutin, melainkan melaksanakan dengan cara parsil. Sementara itu, Sekretaris KPU NTB Mars Anzori menjelaskan bahwa terkait koordinasi yang dilakukan wujud dari keinginan bersama agar Nusa Tenggara Barat ini kondusif dalam pemilu presiden ataupun pemilu legislatif nanti. Selain itu, untuk menangkal terkait isu-isu yang tidak dapat dikenalikan. Kita ingin NTB ini kondusif dalam proses pemilu presiden dan tidak ada isu-isu yang kita tidak bisa kenalikan. Berharap semua isu tentang logistik, kita akan jawab dengan data dan fakta yang ada. Sekretaris KPU NTB ini berharap agar isu tentang logistik ini bisa sesuai dengan fakta yang ada. Ia juga menegaskan bahwa saat ini NTB masih dalam situasi yang baik dan logistik sudah ada di seluruh kabupaten kota. Hanya menunggu surat suara yang memang perlu adanya bantuan pengamanan dari jajaran TNI Polri dalam memastikan bahwa pemilu di NTB ini berjalan dengan baik dan lancar.